Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan kegiatan jumpa pers dan buka bersama dengan wartawan selasa 28 Mei 2019 bertempat di Bangsal Sewoko Projo. Jumpa pers kali ini dilakukan untuk menyampaikan kesiapan pemerintah dalam menyambut datangnya libur Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Bupati Gunung Kidul Haja Batingan Sarjana Sosial mengucapkan terima kasih kepada para wartawan atas kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Bupati menyampaikan persiapan menyambut libur lebaran melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Bupati mengharapkan selama libur lebaran dan Hari Raya Idul Fitri, situasi Gunung Kidul selalu kondusif, aman, dan juga nyaman. Untuk mewujudkannya, perlu koordinasi dari semua pihak. Kemudian terkait dengan penyakit antrak yang menyerang di Beji Harjo Karang Mojo. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Insinyur Bambang Wisnu Broto menyampaikan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dirinya juga mengklarifikasi, dari lima sapi yang diberitakan terjangkit antrak, sebenarnya hanya ada satu yang positif terinfeksi antrak. Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan berharap para wartawan dapat membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat, supaya tidak khawatir karena penanganan antrak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan lintas sektor. Acara jumpa pers kali ini dihadiri oleh Bupati, Forkombinda, jajaran pimpinan OPD Kabupaten Gunung Kidul, dan juga wartawan di Gunung Kidul. Selain menjadi sarana penyimpanan informasi pemerintah kepada wartawan, kini juga menjadi sarana silaturahmi antara Bupati, Forkombinda, serta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan para wartawan.